Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Ahmad Askolani sebagai Ketua Kuaran Bogor Barat Pada hari ini tanggal 9 Maret melaporkan kegiatan Pramuka yang ada di Kuaran Bogor Barat Pada hari ini Kuaran Bogor Barat mengadakan kegiatan yaitu dalam rangka mempengarati hari Tunas Gerakan Pramuka Tentunya Alhamdulillah pada kesempatan ini para pembina Pramuka yang ada di Kuaran Bogor Barat Hadir sejumlah kurang lebih 50 orang pembina Pramuka Tentunya kami melaksanakan kegiatan adalah penguatan wawasan kebangsaan Tentunya Pramuka sebagai penjaga NKRI Tentunya dalam hal ini Gerakan Pramuka Bogor Barat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan Yang sesuai dengan produksi dari kota Bogor Tentunya kegiatan inovasi dan kegiatan ini merupakan kegiatan mandiri yang dilaksanakan di Kuaran Bogor Barat Tentunya dalam hal ini kegiatan-kegiatan ini adalah dilaksanakan di pangkalan SD91 Dan hadir para nasa sumber yaitu KITU Etik dari Kuarca Kota Bogor Dan KSukardi dari Andalan Binawasa di Kuaran Bogor Barat Demikian laporan dari kakak mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat para pembina yang ada di Kuaran Bogor Barat Tentunya harus disampaikan kepada adik-adik yang ada di Kuaran Bogor Barat Demikian dari kakak sebagai ketua Kuaran dan tentunya harapan kami semua kita kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar Perkenalkan nama saya Sermasukardi dan ini Ebtu Etik Pada hari ini saya telah selesai memberikan suatu materi tentang wawasan kebangsaan di Kuaran Bogor Barat Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi aturan atau bahan untuk meningkatkan tingkat kepedulian peserta didik kita Untuk tetap mencintai NKRI Yang notabene NKRI itu adalah suatu harga mati yang tidak bisa kita tawarkan Baik, terima kasih kepada kakakuan Bogor Barat yang telah menyediakan atau meluangkan waktu kepada kami Untuk memberikan materi tentang wawasan kebangsaan Yang mana saat ini saya sampaikan kepada para pembina dan kakak pelatih Untuk menjadi pelopor dalam menciptakan kamtimas di gerakan pramuka saat ini Ingat, sejarah jangan sampai dilupakan Bahwa sejarah itu adalah suatu modal kita untuk memberikan ilmu kepada generasi muda agar tetap berkarya Jangan sampai generasi berikutnya itu lupa tentang sejarah Yang sudah saya ingatkan tadi Ada orang-orang yang akan menghilangkan sejarah tentang negara kesuatu berikut Indonesia ini Kalau tidak kita dari kita untuk memberikan didikan kepada adik-adik kita Siapa lagi yang akan memberikan arahan itu Mari kita sama-sama jaga generasi penerus kita Untuk menuju yang lebih baik lagi di masa yang akan datang Perlu diketahui bahwa hari ini tanggal 11 Maret hari Jumat tahun 2022 Kita sedang sudah melaksanakan serah terima jabatan Kepala Sekolah SD Kota Bogor Yang tindak lanjut dari pelantikan tanggal 25 Februari yang lalu oleh Pak Wali Kota Nah kegiatan hari ini tentu kalau Kepala Sekolah ketika berpindah atau mengisi Tentu harus ada verifikasi Dia adakan verifikasi kurikulumnya, saprasnya, kepegawainya, terkait dengan bosnya dan sebagainya Sebelum mereka melaksanakan tugas Nah mulai 11 Maret ini mereka serah terima untuk melaksanakan tugas mereka sebagai Kepala Sekolah Nah Kepala Sekolah yang kita serah terimakan ini ada yang Kepala Sekolah Baru Ada Kepala Sekolah yang sudah lama artinya perpindahan Nah Kepala Sekolah Baru ini tentu saya memerintahkan atau meminta kepada mereka Ini merupakan hal yang baru Mereka selaku manajer di sekolah Tentu apa-apa yang didapat pada waktu diklat Calon Kepala Sekolah tentu harus bisa diterapkan secara utuh Dan kemudian hal-hal yang lain yang perlu pengambilan keputusan yang baik oleh Kepala Sekolah Terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah Begitu juga yang senior yang mendapatkan mutasi terkait dengan Kepala Sekolah ini Tentu yang mutasi ini meninggalkan sekolah asalnya dengan permasalahan yang sedikit Menyerahkan kepada Kepala Sekolah yang baru dengan kondisi yang kondusif Tidak meninggalkan permasalahan yang berarti sehingga penggantinya menjadi beban ketika mereka menjadi Kepala Sekolah Jadi harapan kami tentu untuk dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Perlu kekompakan kesolidan antara Kepala Sekolah dan guru Yang ada di sekolahnya masing-masing dengan berbagai macam permasalahan Itu saja terima kasih